Petugas kepolisian Polda Sumut bersama Polres Tanakaro berhasil menangkap otak pelaku pembakaran rumah wartawan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pelaku merupakan orang yang memberikan uang, juga campuran bahan bakar kepada dua eksekutor pembakaran rumah korban. Setelah menggambarkan dua orang pelaku Erdanie, petugas kepolisian berhasil mengungkap otak pelaku pembakaran rumah wartawan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pria berinisial B disinyalir menyuruh Ye untuk membeli bahan bakar solar dicampur pertalait untuk selanjutnya diseramkan ke bagian belakang dan seluruh sisi rumah korban. Meskipun telah berhasil mengamankan para pelaku, polisi belum mengungkap motif dibalik peristiwa pembakaran yang menewaskan wartawan Riko Sempurna Pasaribu bersama keluarganya. Petugas beralasan bahwa hal itu akan diungkap bila seluruh saksi-saksi telah diperiksa secara mendalam. Kita tahu juga dari analisa komunikasi yang kita dapatkan bahwa tersangka B ini juga yang berkomunikasi intens dengan salah seorang eksekutor yang berinisial YST. Jadi sebelum kemudian sesaat setelah peristiwa pembakaran itu, antara B dan YST ini diketahui, berkomunikasi. Hingga kini total sudah 28 saksi diperiksa polisi. Sementara itu ketiga pelaku pembakaran telah ditahan di Mapolres, Tarah Karo dan diperiksa secara intensif. Dari Medan Sumatera Utara, Aminur Asid, Ainyu, Sumatera.